Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama ramah technical team jadi kali ini saya akan membudidayakan shop ya dan ini yang sudah kita tabur yang sudah berumur 6 hari hasilnya seperti ini guys nah ini sudah banyak yang nyambah ini hasilnya yang sudah 6 hari nanti kalau sudah nyambah semua nanti kita support lalu kita jemur ya ini yang baru berusia 6 hari oke sekarang saya akan menyiapkan bahan-bahannya ya untuk menabur pertama yang kita siapkan yaitu busa ya busa yang ukurannya kotak seperti ini dan kita siapkan pisau, 1 buah pisau dan kita siapkan 1 penggaris dan tentunya kita akan siapkan lagi yaitu nampan ya nampan berukuran nah seperti ini dan sebelum kita taburkan saya akan potong-potong ya akan potong-potong dulu 3 cm persegi ya ini ukurannya 3 cm dari saya nanti kita ukurkan menggunakan penggaris kita akan potong-potong seperti ini seperti ini tujuannya apa kita potong-potong seperti ini jadi tujuannya nanti kita bisa menghitung bibitnya berapa biji yang kita tabur dan nanti juga lebih mudah secara pemindahannya nanti untuk pemindahannya tinggal-tinggal kita ambil satu potong-satu potong kita pindah seperti itu oke sekarang proses pemotongan sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe like, komen, share ya share di teman-teman anda atau di share di sosmed anda supaya video ini diketahui oleh teman-teman kita yang suka memudidayakan yaitu sebuah apa ya semua bibitnya pembibit mulai dari sayur-sayuran mulai sawi, kangkung dan lain sebagainya nanti untuk berikutnya kita akan review-review lagi untuk pembibitan kangkung dan sawi seperti apa cara memudidayakan dan nanti kita lengkap ya mungkin semua sayuran nanti saya akan budidayakan melalui video ini di ramah teknikal tim ini akan membahas semua jenis-jenis sayuran selamat menikmati proses selanjutnya kita memerkukan berambang merah dan fungsinya berambang ini adalah untuk perangsangnya jadi saya akan potong-potong bawang merah ini nanti kita campur dengan airnya dengan air yang mau untuk kita potong kecil-kecil saja misalnya tidak pakai berambang juga tidak apa-apa tetap tetap bertunasi ya ini hanya apa ya menurut menurut anunya sendiri saja keyakinannya sendiri saja kalau kita yakin pakai berambang pakai berambang tidak apa-apa ini saya pakai satu putih saja yang satu kita kembangkan selanjutnya saya akan tuangkan air dua gelasnya dua gelas ini misalnya nanti kurang kita tambahkan lagi tidak apa-apa kita akan peras dulu ini bawang yang sudah kita bawang atau berambang ya bawang merah atau bawang merah misalnya tidak pakai bawang juga tidak apa-apa langsung air biasa saja tidak apa-apa sebetulnya ada obatnya sendiri ya untuk merangsang bibit cuman saya menggunakan yang menggunakan tradisional saja jadi untuk merangsang bibit itu ya kita perlukan itu hangat dan dingin sebetulnya dingin saja juga bisa tunas ya tapi lama harus ada sedikit hangatnya juga ada dinginnya dan apa fungsinya berambang ini mungkin saja untuk menghangatkan sedikit dan airnya untuk dinginnya untuk minum untuk minumnya si tumbukan itu jadi tumbukan itu juga perlu makanan juga perlu minuman saya anggap saja ini berambang ini untuk makanannya supaya dimakan diserap oleh biji tersebut terus kita ramas-ramas terus sebetulnya lebih cepatnya itu kita tumbuk ya kalau kita tumbuk dia cepat cuman saya menggunakan secara seperti ini saja mungkin seperti ini saja lalu kita masukkan saja kita akan basahi bagian depannya dulu ya seperti ini kita basahi bagian depannya sudah basah kita balik saja kita balik saja ya kita akan angkat kita bersihkan berambangnya biarlah berambangnya di bagian bawah saja bagian atas tidak ada berambangnya ini robek tidak apa-apa ya robeknya robek bisa kita susun lagi karena sudah ada airnya jadi berat ya nah seperti ini ini jadinya kayaknya ada bagian yang kurang basah yang kita basahi biar merata basahnya mungkin cukup ya oke sekarang proses untuk penaburan bibitnya bagaimana caranya bagaimana caranya jadi kita akan atur saja ya atur bukan langsung kita wururkan seperti itu bukan langsung kita taburkan tapi kita akan taruh satu per satu ya menggunakan penjepit kita akan taruh di kertas bibitnya kertas cuci supaya bibitnya itu kelihatan hitam karena bibitnya terlalu kecil-kecil sekecil kutu jadi tidak usah banyak-banyak karena ini jumlahnya sudah banyak karena ini jumlahnya sudah banyak banget segini pun sudah jadi banyak ya nah segini ini sudah jadi banyak ini ini satu kotak ini wah bisa menghasilkan bernapa bisa jutaan ini ya bisa berjuta-juta kita simpan lagi sisanya nanti kita tabur untuk berikutnya kita bulung seperti ini lalu kita ikat menggunakan karat ya supaya nanti bisa kita bibit lagi kalau kita lagi perlu untuk penanaman berikutnya terikutnya dan sekarang proses penaburan ya jadi bukan kita tabur tapi kita akan cepat satu per satu saya boleh banyak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Seperti itu ya Jadi ini lebih Jadi setelah ini nanti kita simpan Cara menyimpannya nanti kita tutup Menggunakan plastik atau kita gunakan kaca ya Nanti saya gunakan kaca saja lebih mudah Sama saja mau plastik mau Mau pakai kaca sama saja Cuman kalau plastik itu nanti nyentuh ini ya Nyentuh bijinya Takutnya bijinya sudah Sudah disusun nanti beramburan Jadi kita gunakan kaca lebih mudah Tapi apabila buat rekan-rekan tidak ada kaca Bisa gunakan plastik ya Tutup menggunakan plastik lebih mudah Jadi untuk penyusunan ini memang harus jeli Teliti Dan sabar ya Yang kita perlukan adalah sabar Proses penumbuhannya juga sabar Masalahnya Sledri ini Pertumbuhannya lebih lambat daripada sayuran lainnya ya Jadi pertumbuhannya lebih lambat Tapi nanti kita tunggu Selama 6 hari Dia sudah bertunas ya Sudah tumbuh Jadi proses penyumayan ini memang ya Harus sabar menunggu Oke buat perpisahan semuanya Yang sudah masuk di Ramah Teknikal Team Yang belum tekan tombol subscribe-nya Tekan subscribe-nya ya Ingin jadi petani sukses Tongkong intro di channel Ramah Teknikal Team Disinilah tempatnya tutorial-tutorial Jadi nanti kita akan Semua tutorial pembibitan insya Allah Nanti saya akan bahas di channel ini ya Coba buat permisa semuanya Nanti bakatnya di bidang apa Misalnya bidang pertanian sayuran Nanti juga bisa tongrongi di channel Ramah Teknikal Team Nanti kita akan bahas Jadi saya tunggu Komentar dari teman-teman Atau request dari teman-teman Nanti bikinkan video apa Tentang bukit apa Nanti kita buatkan videonya ya Bagaimana cara perawatannya Cara pemumpukannya Dan cara penyumayan terutama Seperti ini ya Ini juga Jarang orang yang bisa Seperti ini ya Kadang banyak orang yang tidak berhasil Untuk proses penyumayan Sop ini Kadang itu apa Sudah diambur di tanah ya Nggak tumbuh Karena apa Karena dimakan burung ya Jadi Kalau ngambur gini Memang harus seperti ini Kalau di tanah Kadang dimakan burung Selain itu Bukan burung aja yang makan Semut juga mau Ini ya Kalau sudah dibawa semut Kita nggak tahu ya Diambil semut satu per satu Akhirnya tidak ada Satupun yang tumbuh Karena Masalahnya ini Kalau sudah diambur di tanah Hilang ya Hilang masalahnya Warnanya ini sudah sama dengan tanah Jadi kita pun nggak tahu Ini masih ada bijinya atau tidak Tentunya kita tidak tahu Kalau ini sudah dibawa semut Bawa masuk semut Kalau semut itu yang dimakan itu dalamnya Kadang ini kulitnya disisakan Kadang itu masih kelihatan ada kulitnya Tapi sudah tidak ada bijinya Oke ini prosesnya sudah selesai Sekarang Mau kita simpan ya Kita taruh di belakang rumah Dan kita tutup menggunakan kaca Ini saya menuju ke belakang rumah Jadi kita taruh lah yang Sekiranya aman ya Nanti tidak di Apa Di Injek kucing Atau ayam Masalahnya Biasanya itu hamanya Kucing atau ayam ya Saya akan taruh disini Disini sudah ada Penyeman yang lama sudah tumbuh ya Tadi sudah kita Yang seperti ini Kita tutup seperti ini Sudah pecah ya Dan ini penyeman yang berikutnya Kita akan susun aja disini Ini pun juga sudah ada semutnya ya Sudah semutnya Tapi kayaknya nggak makan Kalau dia makan ininya ya Tak obat Kita pindah aja katanya Kita ambil kaca Yang masih tutup Nah ini untuk tutup ya Kita taruh disini Nah ini kita taruh disini Lalu kita tutup seperti ini ya Kita tutup ini Tujuh-tujuh biar lembab ya Biar dia cepat tumbuh Biar lembab Lalu yang ini ya Yang ini Kita pakai ini Oke sudah kita tutup menggunakan kaca Tunggu nanti untuk proses Cara perawatan untuk berikutnya ya Jadi di channel ini Nanti kita tunggu Selama 6 hari nanti kita upload lagi Seperti apa Proses selanjutnya Untuk perawatan ya Nanti Untuk besok mungkin ini Sudah kita jemur Kita jemur Kita taruh di panasan Supaya nanti sehat Supaya dia Pertumbuhannya nanti Bagus ya Nanti kita tunggu ini Tumbuh semuanya ya Bisa Tunggu Sampai nanti Keluar tanunya Sudah Sudah berdiri Sudah pada berdiri Nanti kita jemur Ini sudah berusia 6 hari Dan ini adalah Baru Baru kita tampak hari ini Atau kita Deder Kalau orang Jawa ya Kalau orang Jawa itu Deder Atau ditampak bisa Tapi Kalau untuk bahasa umumnya Yaitu Proses penyemaian Mungkin sampai disini dulu Videonya Dan terima kasih Sudah menyaksikan video ini Tunggu di video selanjutnya Seperti apa Apakah saya berhasil Untuk Membudidayakan Daun seledri Atau daun shop Mungkin sampai disini dulu Selamat menonton video Saya berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya